Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berjumpa kembali dalam perbahasan soal PAI kelas 7 di bab 5 semester saat ini Ada pun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Sejarah Perjuangan Nabi Muhammad SAW Periode Maka Jangan lupa subscribe channelnya ya Terima kasih Langsung saja kita masuk ke soal pembahasannya Soal pertama Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah Tahun bersebut dinamakan kemudian karena A. Berdepatan dengan gunahnya gajah di seluruh jazir arah B. Banyak gajah liar memasuki maka sehingga merusak rumah-rumah warga C. Abraha dan pasukannya menyerang kabah dengan mengungkangi gajah Atau D. Para pedagang dari berbagai daerah memasuki maka dengan menaiki gajah Jawaban yang paling tepat berkait penamaan tahun gajah adalah C. Abraha dan pasukannya menyerang kabah dengan mengungkangi gajah Tahun kemudian Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah Karena pada tahun tersebut Abraha dan pasukannya hendak menghancurkan kabah Abraha dan pasukannya menyerang maka dengan menaiki gajah Pasukan tersebut merusak pemukiman dan membuat penduduk maka kerabutan Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya Pernyataan yang tepat tentang kisah Nabi Muhammad SAW yaitu A. Halimah As-Sadiah merupakan orang pertama yang mengusuhi Nabi Muhammad B. Abdul Muttalib meninggal saat Nabi Muhammad telah dewasa C. Abu Talib mengasuh Nabi Muhammad seperti anak sendiri Atau Qahdi Aminah meninggal saat Nabi Muhammad berada di Makkah Jawaban yang paling tepat berkait dengan kisah Nabi Muhammad adalah C. Abu Talib mengasuh Nabi Muhammad seperti anak Nabi Muhammad sendiri Saat Nabi Muhammad dilahir Aminah langsung mengasuh dan menyusuinya sendiri Dalam pengasuh ini Nabi Muhammad yang berusia kurang dari 7 hari Juga disusui oleh Swaybah Al-Aslamiyah budak dari keluarga Abdul Muttalib Saat Nabi Muhammad berusia 8 hari dibawa oleh Halimah As-Sadiah untuk diasuh dan disusui Nabi Muhammad hidup bersama Halimah As-Sadiah sampai usia 4 tahun Kemudian dikembalikan kepada Siti Aminah Selang beberapa tahun Aminah meninggal dalam perjalanan pulang dari Makkah Sejak saat itu Nabi Muhammad hidup bersama kakeknya yaitu Abdul Muttalib sampai usia 8 tahun Sepeninggal kakeknya Nabi Muhammad dihasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib Beliau memperlakukan Nabi Muhammad seperti anak Nabi Muhammad sendiri Jadi jawabannya adalah C Soal berikutnya Pasangan yang tepat antara pernyataan dan keterangan ditunjukkan oleh pilihan A. Lahiran Nabi Muhammad disambut dengan syukacita oleh kaum Kuraus Benar B. Nabi Muhammad saat bagi dirawat oleh Aminah hingga usia 14 hari Benar C. Kakek Nabi Muhammad bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib Salah Taukah D. Ummu Aiman adalah Buddha yang menyatai Nabi Muhammad saat ibunya meninggal Salah Jawabannya yang paling tepat berkait pernyataan dan keterangannya ditunjukkan oleh Nah kelahiran Nabi Muhammad disambut dengan syukacita oleh kaum Kuraus Nabi Muhammad merupakan cucu Abdul Muttalib pembesar suku Kuraus Kelahiran Nabi disambut syukacita oleh Abdul Muttalib dan kaumnya Setelah 8 hari dari kelahirannya Nabi Muhammad diserahkan Aminah kepada Halimah Al-Sa'adiyah untuk diasuh hingga berusia 4 tahun Setelah itu Nabi Muhammad diserahkan kembali kepada Aminah Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad diajak berziarah ke makam ayahnya Abdul Muttalib Dalam perjalanan pulang Aminah wafat Ummu Aiman budak yang menyertai Nabi Muhammad saat ibunya meninggal mengantarkannya kepada Abdul Muttalib Jadi jawabannya adalah A Soal berikutnya Nabi Muhammad SAW sukses dalam berdagang Kesuksesan Nabi Muhammad dipengaruhi faktor-faktor pendukung Contoh faktor-faktor tersebut itu A. Berasal dari keluarga terhormat, berfisik rupawan, pandai merayu pembeli B. Memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki sifat percaya diri, berkeperibadian luhur C. Berasal dari keluarga terhormat, berfisik rupawan, memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat Atau D. Memiliki perilaku arogan, memiliki semangat kerja yang tinggi, bersabar dalam menghadapi pembeli Jawabannya paling tepat terkait faktor kesuksesan Nabi Muhammad adalah B. Memiliki semangat kerja yang tinggi, sifat percaya diri, dan berkeperibadian luhur Sejak usia 12 tahun, Nabi Muhammad telah diajak oleh Abu Talib berdagang Pada usia 20 tahun, Nabi Muhammad telah mahir berdagang Nabi Muhammad dikenal dengan kesuksesan yang telah berdagang Kesuksesan tersebut didukung oleh Yang pertama, peluhuran budi pekerja yang dimilikinya Dua, memiliki semangat kerja yang tinggi Tiga, menyamakan atau tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap para pembeli Empat, menampilkan keramahan dan kesopanan, serta kasih sayang kepada setiap orang Jawabannya adalah B Soal berikutnya Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW pernah mengikuti peperangan Perang tersebut terpaksa Nabi Muhammad ikuti karena suku Hawazin memerangi suku Kurois pada bulan terlarang Peristiwa tersebut dikenal sebagai A. Perang Khandat B. Perang Badan C. Perang Uhud Atau D. Perang Fijar Jawaban yang paling tepat, perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad saat remaja adalah D. Perang Fijar Perang Fijar merupakan perang antara suku Hawazin dan Kuku Kurois Perang ini terjadi karena suku Hawazin melanggar kesupian bulan Madhu Al-Qaeda yang dianggap sebagai bulan perdamaian Jadi jawabannya adalah D Adapun Perang Khandat adalah perang antara kaum muslim Madinah yang bersekutu dengan masyarakat dan kaum Yahudi Madinah yang dinamakan Perang Khandat karena adanya Farid Perang Badar merupakan perang antara kaum muslimin dengan kaum Kafir Kurois Sedangkan Perang Uhud adalah perang yang terjadi di Bukit Uhud sebagai bentuk balas dendam Kafir Kurois dalam kekalahan Perang Badar Jadi jawabannya adalah D Soal berikutnya Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul terakhir Allah Nabi Muhammad diutus berda'wah ke Tauhidan kepada A Bani Israel B Bani Hashim C Seluruh manusia D Penduduk Kurois Jawabannya paling tepat diutusnya Nabi Muhammad kepada C Seluruh alam Nabi Muhammad diutus Allah untuk berda'wah ke Tauhidan kepada seluruh manusia Inilah yang membedakan Nabi Muhammad dengan Nabi dan Tauhidan Perdahulu Rasulullah Muhammad dimenarkan dalam Al-Quran Jadi jawabannya adalah C Soal berikutnya Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan beruzlah Tujuan uzlah adalah A A Menghindari hirup tiku kehidupan duniawi B Menghindari kekejaman kaum kafir kurois C Menikmati kesendirian di alam terbuka Atau D Mencari inspirasi untuk meningkatkan kehidupan dalam berdagang Jawabannya paling tepat terkait tujuan uzlah Nabi Muhammad adalah A Menghindari hirup tiku kehidupan duniawi Nabi Muhammad Bila beruzlah atau menyendiri di Gua Kiro Setelah menikah dengan Fawijah Beliau ingin menghindari hirup tiku kehidupan masyarakat makah Yang dimar melakukan perbuatan tersalah Nabi Muhammad dan Tauhidan mendekatkan diri kepada Allah Dengan beruzlah di Gua Kiro Berikutnya adalah A Soal berikutnya Perhatikan ayat berikut A Pernyataan yang tepat tentang ayat di atas yaitu A Allah merintahkan Nabi Muhammad berda'wah secara diam-diam B Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pencipta C Allah merintahkan umat manusia mempercayai ke Rasulullah Nabi Muhammad Atau D Allah memberi wahyu kedua kabar gembira kepada Nabi Muhammad Jawaban yang paling tepat tentang ayat tersebut adalah B Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pencipta Ayat pada soal tersebut merubahkan Al-Alaq ayat 1 White B Artinya Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang diterima Nabi Muhammad saat peruzlah di Gua Kiro Disampaikan oleh Malaikat Jibril sebagai waktu pertama dengan membawa surah Al-Alaq ayat 1-5 Jawabannya adalah B Soal berikutnya Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca atau menulis Nabi Muhammad menghafal wahyu Allah dengan A. Menirukan bacaan Malik Ad-Ibrahim B. Menulis wahyu tersebut di pelepah kurma C. Meminta sahabat menghafal wahyu tersebut Atau D. Meminta istrinya menuliskan wahyu tersebut Jawabannya yang paling tepat Terkait cara menghafal Nabi Muhammad adalah A. Menirukan bacaan Malik Ad-Ibrahim Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca dan menulis Beliau menerima wahyu dari Allah Menurut Malik Ad-Ibrahim Wahyu yang disampaikan Jibril Kemudian didirukan oleh Nabi Sehingga beliau menghafal wahyu tersebut dengan baik Metode ini dikenal dengan nama Jadi jawabannya adalah A Soal berikutnya Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa yang dialami di Gua Herat kepada Khadijah Respon yang ditunjukkan Khadijah yaitu A. Menganggap Nabi Muhammad sedang berhalusinasi B. Mengajar Nabi Muhammad berkunjung ke Kaabah C. Mempercayai peristiwa yang dialami Nabi Muhammad Atau D. Menyinggalkan Nabi Muhammad di rumah agar tenang Jawabannya yang paling tepat Yang dilakukan Khadijah terhadap Nabi Muhammad adalah C. Mempercayai peristiwa yang dialami Nabi Muhammad Khadijah meyakini peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad di Gua Herat Kemudian Khadijah menenangkan Nabi Muhammad Beliau menyelimuti tubuh Nabi Muhammad yang sedang menghijil Khadijah yakin bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin berkohong Jadi jawabannya adalah C Soal berikutnya Saat Nabi Muhammad diutus Masyarakat maka melakukan penyimbangan Tauhid Contoh penyimbangan Tauhid tersebut yaitu A. Terjadinya perbudakan B. Gemar melakukan peperangan C. Membanggakan nasa keluarga Atau D. Menyembah berhala Jawaban yang paling tepat terkait penyimbangan Tauhid Masyarakat maka adalah D. Menyembah berhala Masyarakat maka saat itu Gemar melakukan penyimbangan Tauhid Mereka menyebutkan Allah dengan berhala Bahkan menaruh berhala-berhala tersebut di sekitar Kaabah Juga jumlahnya sampai 360 berhala Berhala pertama yang disembah di maka adalah Hubal yang terbuat dari batu akit merah Yang dibawa oleh Amr bin Lu'ayy al-Suzai dari Usha Jadi jawabannya adalah D Soal berikutnya Perhatikan narasi berikut ini Masyarakat maka gemar melakukan perbuatan yang tercelang Mereka gemar berjudi, mengkonsumsi minuman keras, menyembongkan suku dan nasa Serta hidup berkoyak-koyak Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah dengan kondisi masyarakat seperti itu Nabi Muhammad SAW tidak menguruh karena beliau memiliki misi dakwah yang jelas Misi dakwah Nabi Muhammad sesuai narasi tersebut yaitu A. Menghapus kastil sosial B. Menegakkan ketaufidan C. Menyempurnakan akhlak A. Menghapus kastil sosial Jadi jawabannya adalah C Soal berikutnya Perhatikan tabel berikutnya 1. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun Salah 2. Abu Talib baru masuk Islam sesaat sebelum meninggal Benar 3. Abu Jal adalah paman Nabi Muhammad yang melindunginya dari kejahatan kaum Qafir Quraish Salah 4. Nabi Muhammad pernah merasa gelisah dan menganggap Allah SWT sedang menghukumnya karena ia melakukan kesalahan Benar 5. Nabi Muhammad menghapus perbudakan dengan memendekakan para budak yang disiksa Benar Pasangan yang tepat antara pernyataan dan keterangan yang ditunjukkan oleh angka A. 1, 2, dan 4 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 3, dan 4 Atau D. 3, 4, dan 5 Jawaban yang paling tepat Pernyataan dengan keterangan yang tepat adalah D. 3, 4, dan 5 Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi selama kurang lebih 3 tahun Abu Talib Baru masuk Islam sesaat sebelum meninggal Salah Abu Jal adalah paman Nabi Muhammad yang selalu melindunginya dari kejahatan kaum Qafir Quraish Salah Nabi Muhammad pernah merasa gelisah dan menganggap Allah sedang menghukumnya karena ia melakukan kesalahan Nabi Muhammad menghapus perbudakan dengan memendekakan para budak yang disiksa Benar Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5 Soal berikutnya Nabi Muhammad SAW awalnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi Video strategi tersebut yaitu A. Menyelamatkan diri dari kekejaman kaum Qafir Quraish B. Menguasai Maka tanpa disadari kaum Qafir Quraish C. Menghindarkan umat Islam dari siksaan kaum Qafir Quraish Atau B. Mengambil alih kekuasaan di Maka dari kaum Qafir Quraish Jawaban yang paling tepat Strategi secara da'wah secara sembunyi-sembunyi adalah C. Menghindarkan umat Islam dari siksaan kaum Qafir Quraish Awalnya Nabi Muhammad berda'wah secara sembunyi-sembunyi Untuk menghindarkan umat Islam dari kekejaman kaum Qafir Quraish Saat awal murah da'wah Quraish sangat menentang da'wah Nabi Muhammad Tidak segan meniksa orang yang diketahui dengan Islam Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya As-sadiqunil awalun Dari kalangan muda A. Bilal bin Rabah Al-Arqam bin Abil Arqam B. Kodidya al-Gubra Uthman bin Aba C. Zaid bin Harifah Dan Ummu Aiman Atau K. Abu Bakar al-Siddiq Dan Ali bin Abi Talib Jawaban yang paling tepat As-sadiqunil awalun Dari kalangan muda adalah Zaid bin Harifah Dan Ummu Aiman As-sadiqunil awalun Merupakan sebutan bagi golongan yang pertama Nama Islam Wadija bin Dikwadid Istri Nabi Muhammad Dari kalangan muda Zaid bin Harifah Bin Syarahil Al-Kalbi Buda Nabi Muhammad Dari kalangan muda Ali bin Abi Talib Sekupu Nabi Dari kalangan anak-anak Abu Bakar al-Siddiq Sahabat karib Nabi Dari kalangan nakalak Kedewasa Uthman bin Affan Merupakan sahabat Abu Bakar al-Siddiq Dari kalangan Kalangan kaya Al-Arqam bin Abil Arqam Salah satu sahabat Nabi Abu Aiman Adalah Buda Yang dianggap Seperti ibu Nabi Muhammad Bila bin Rabbah Adalah Buda Yang dibebaskan oleh Abu Bakar al-Siddiq Jadi jawabannya adalah T Soal berikutnya Perhatikan ayat berikut ini Ayat diatas menjelaskan tentang A. Da'wah kepada kerabat dekat B. Da'wah secara serang-serang C. Da'wah secara sembunyi-sembunyi Atau D. Da'wah kepada sebagian penduduk makan Jawaban yang paling tepat Ayat tersebut menjelaskan tentang D. Da'wah secara sembunyi-sembunyi Uman Allah dalam surah Al-Syu'ara Surah ke-26 Ayat 214-219 Uman Allah dalam surah Al-Syu'ara Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang menyukutimu Yaitu orang-orang yang beriman Jika mereka menurhakaimu Maka katakanlah Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan Jadi ayat tersebut adalah Perintah Allah untuk berda'wah secara sembunyi-sembunyi Soal berikutnya Nabi Muhammad SAW memulai da'wah dari keluarga Strategi Nabi Muhammad SAW dalam da'wah tersebut yaitu A. Mengumpulkan keluarga dalam jamuan B. Mengingatkan keluarga tentang biasa kakeknya C. Mendatangi rumah keluarga dari ayahnya satu persatu Atau D. Meminta pamannya sebagai wasilah da'wah kepada keluarga Jawabannya paling tepat Strategi da'wah kepada keluarga adalah A. Mengumpulkan keluarga dalam jamuan makan Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul Pertama-tama Nabi Muhammad berda'wah kepada keluarga terdekat Seperti Khadijah Kemudian kepada kerabat dekat dan keluarga besarnya Awalnya Nabi Muhammad dan keluarganya dalam jamuan makan Di tengah acara santan makan Nabi Muhammad menyampaikan risalah da'wah dari Allah Nabi Muhammad mengajak keluarganya mengambah Allah Jadi jawabannya adalah A Soal berikutnya Perhatikan ayat berikut ini Ayat di atas menjelaskan tentang A. Da'wah kepada kerabat dekat B. Da'wah secara terang-terangan C. Da'wah secara sembuhi-sembuhi Atau D. Da'wah kepada sebaikan penduduk makan Soal berikutnya paling tepat Perintah dalam ayat tersebut adalah B. Da'wah secara terang-terangan Firman Allah dalam surah Al-Hijjur Surah ke-15 ayat 94-95 Maka sampaikan Nabi Muhammad secara terang-terangan Segala apa yang diberintahkan kepadamu Dan berbalinglah dari orang-orang musyrik Sesungguhnya kami memelihara engkau Dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok engkau Jadi ayat tersebut adalah Perintah Allah untuk berda'wah secara terang-terangan kepada Nabi Muhammad Jawabannya B Soal berikutnya Perhatikan pernyataan berikut 1. Kaum Qurais tidak akan menikahi kaum muslimin 2. Kaum Qurais tidak akan berhenti meniksa orang Islam 3. Kaum Qurais tidak akan melakukan jual-belih dengan orang Islam 4. Kaum Qurais tidak memperbolehkan umat Islam beribadah di Ka'bah Kaum kafir Qurais melakukan pembaikatan terhadap Nabi Kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib Jenis pembaikatan tersebut ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 2 dan 4 Jawabannya paling tepat Isi pembaikatan yang diterima oleh kaum muslimin adalah B. 1 dan 3 Pembaikatan terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam terjadi selama 3 tahun Sejak tahun ke-7 penagian Kaum Qurais menulis poin-poin pembaikatan dalam surat yang digantungkan di Ka'bah 1. Kaum Qurais tidak akan menikahi orang Islam 2. Kaum Qurais tidak akan menerima permintaan nikah dari orang Islam 3. Kaum Qurais tidak akan melakukan jual-belih dengan orang Islam 4. Kaum Qurais tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit 5. Kaum Qurais tidak akan menghantar mati atau jenazah orang Islam ke kubur 6. Kaum Qurais tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam kecuali jika menyerahkan Nabi Muhammad dan umat kubur B. Nabi Muhammad dan kaumnya sering mengalami penyiksaan yang sangat kejam C. Nabi Muhammad menyiksa kaum Qurais sehingga mereka mau mengikuti ajaran Islam Atau D. Nabi Muhammad memerintahkan kaumnya melawan kekejaman kaum Qurais untuk melindungi diri Jawaban yang paling tepat adalah B. Nabi Muhammad dan kaumnya sering mengalami penyiksaan yang sangat kejam Gambar tersebut menunjukkan beberapa laki-laki sedang diikat badannya dan diseret Kejadian tersebut juga dialami oleh Nabi Muhammad dan umat Islam dalam memperjuangkan dakwah Islam Saat itu Nabi Muhammad dan kaumnya mendapat keseksaan dari kaum Qurais Penyiksaan tersebut terlebih terjadi saat Abu Talib dan Khadijah meninggal dunia Nabi Muhammad dan kaumnya disiksa dengan sangat kejam Dengan pari batu, dicambuk, diikat, dan lain-lain Meskipun demikian Nabi Muhammad dan kaumnya tidak pernah membalas kekejaman kaum Qurais Nabi Muhammad juga tidak gentar dengan keseksaan tersebut Jawabannya adalah B Soal berikutnya Perhatikan narasi berikut Nabi Muhammad melakukan isra' mi'raj Berita tersebut tersebar luas Mereka berpendapat bahwa tidak mungkin perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aksad Kemudian menuju langit ketujuh ditemu dalam satu malam Beberapa sahabat pun raku dengan peristiwa tersebut Abu Bakar Siddiq mengetahui peristiwa tersebut Langkah yang dilakukan Abu Bakar Siddiq yaitu A Mengumpulkan para sahabat untuk membela Nabi Muhammad B Mengusir kaum Qurais yang menghina Nabi Muhammad C Memerangi orang-orang yang tidak percaya pada peristiwa isra' mi'raj Ataukah D Menguatkan kembali keimanan para sahabat yang melakukan peristiwa isra' mi'raj Jawaban yang paling tepat Terkait hal yang dilakukan Abu Bakar adalah Dimenuatkan kembali keimanan para sahabat Yang melakukan peristiwa isra' mi'raj Peristiwa isra' mi'raj Adalah peristiwa besar yang susah dipercaya dengan dua minta Meskipun demikian Abu Bakar memberi penegasan bahwa Berita yang disampaikan Nabi pasti benar dan harus diimanan Akhirnya Para sahabat yang awalnya merawat isra' mi'raj Menjadi yakin dengan kebenaran musuh yang disebut Ini adalah salah satu peran Abu Bakar Sehingga beliau mendapatkan kelar as-sidik Artinya yang memenangkan Jawabannya adalah D Soal berikutnya Perhatikan cerita berikut Suatu hari Muhammad SAW Mengumpulkan penduduk kota Makkah di bukit sofa Dan berkata Percayakah kalian jika aku mengatakan musuh akan menyerang Baik pagi, siang, maupun sore hari Mereka menjawab Ya, percaya Kami tidak akan melihat Anda berbohong Kisah tersebut menunjukkan bahwa Nabi Maha Nabi memiliki sifat A. Sidik B. Amanah C. Tandik D. Fotonah Jawabannya yang paling tepat Sifat Nabi terkait peristiwa tersebut adalah A. Sidik Sidik adalah sifat Nabi yang bermakna Jujur atau berkata benar Soal berikut Nabi Muhammad SAW memiliki perilaku amanah Perilaku tersebut ditunjukkan Nabi Muhammad dengan A. Menjadi suri teladan bagi kaumnya dan seluruh manusia B. Menaapi dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas C. Membuat strategi yang tepat dalam mendakwakan syariat Islam Atau D. Menyampaikan umum Allah dengan tidak mengurangi atau menambahi Jawaban yang paling tepat Perilaku amanah Nabi adalah B. Menaapi dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas Amanah artinya dapat bekerja Nabi Muhammad bersifat amanah karena beliau tidak pernah berkhianat Saat Allah merintahkan berda'wah ketawihkan dengan menembahnya Nabi Muhammad pun mengajak manusia bertawih Jawabannya adalah B Soal berikutnya Nabi Muhammad SAW memiliki sifat matonah Salah satu buktinya yaitu A. Mendapat julukan al-amin dari masyarakat maka B. Menjaga barang yang dititipkan kepadanya dengan baik C. Selalu berbicara sesuai kenyataan kepada setiap orang Atau D. Hafal setiap ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Malaika Jibril Jawabannya yang paling tepat Bukti sifat matonah Nabi adalah D. Hafal setiap ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Malaika Jibril Fatonah artinya cerdas Walaupun Nabi tidak dapat menulis dan membaca Nabi Muhammad dapat menghafal wahyu Allah dengan cepat Jawabannya adalah D Soal berikutnya Akilah hendak meneladani perilaku terpuji Nabi Muhammad Akilah hendak berperilaku jujur Akilah hendaknya A. Bertutur kata kepada semua orang dengan tidak mengada-ada B. Menceritakan air teman atau saudara dengan sebenarnya C. Menjaga barang titipan dengan penuh tanggung jawab Atau D. Mengajari adik cara melaksanakan soalan yang benar Jawabannya yang paling tepat adalah A. Bertutur kata kepada semua orang dengan tidak mengada-ada Nabi Muhammad memiliki perilaku jujur Perilaku ini dapat diteladani dengan selalu mendasari tindakan dan perbuatan Dengan sesuatu yang benar tidak mengada-ada Jawabannya adalah A Soal berikutnya Perhatikan narasi berikut ini Fatma sedang mengikuti pelajaran matematika Bu Amira, guru Fatma memulai pelajaran dengan mengucapkan salam Bu Amira kemudian meminta peserta didik mengumpulkan tugas Fatma lupa belum mengerjakan tugas tersebut Fatma hendaknya meneladani perilaku ciddiq Nabi Muhammad A. Mengerjakan tugas saat Bu Amira menjelaskan materi pelajaran B. Menatakan kepada Bu Amira bahwa ia belum mengerjakan tugas C. Menatakan kepada Bu Amira bahwa ia lupa membawa buku tugas Atau D. Meminta waktu kepada Bu Amira untuk mengerjakan tugas Jawabannya yang paling tepat Sikap sidik yang diteladani Fatma adalah B. Menatakan kepada Bu Amira bahwa ia belum mengerjakan tugas Sidik artinya berkata jujur Jadi Fatma harus berkata hujur kepada siapapun Lain kesempatan Fatma sebaiknya mengerjakan tugas dengan baik Soal berikutnya Ikrima sedang membaca Al-Quran bersama adiknya Abid Ikrima mengetahui Abid melakukan beberapa kesalahan dalam membaca Ikrima sebetulnya A. Segera meminta Abid untuk mengulangi bacaannya B. Membiarkan Abid membaca Al-Quran karena ia masih latihan C. Memberitahu kesalahan Abid dan menunjukkan cara membaca yang tepat A. Ataukah D. Mengatakan Abid bahwa bacaannya salah Dan memintanya belajar lebih tekun Jawabannya yang paling tepat yang dilakukan ikrima adalah C. Memberitahu kesalahan Abid dan menunjukkan cara membaca yang tepat Kebenaran harus disampaikan dengan cara yang tepat Jadi saat seorang melakukan kesalahan Tidaknya diberitahu dengan cara yang tepat Soal berikutnya Perhatikan narasi berikut ini Ida dan teman-teman sedang mengikuti penilaian tengah semester Saat melihat lembar soal Ida menyadari telah pengiru dalam belajar mengisiapkan materi penilaian Materi yang ia pelajari tidak sesuai dengan materi yang diujikan Ida mengetahui guru akan mengadakan ujian susulan Untuk beberapa temannya yang terkena bencana alam Berdasarkan narasi tersebut Ida sebaiknya A. Keluar kelas dan meminta izin kepada guru untuk diikutkan ujian susulan B. Minta izin kepada guru untuk belajar dahulu di luar kelas C. Berusaha mencari contekan kepada teman Atau K. D. Tetap mengerjakan soal sesuai kemampuan Jawabannya paling tepat adalah Tetap mengerjakan soal sesuai kemampuan Seseorang yang meneladani perilaku Nabi Muhammad Senantiasa percaya diri dan rajin berusaha Jadi tidak mengetahui kekeliruannya Sehingga ia harus tetap mengerjakan ujian tengah semester dengan kemampuan seni Soal berikutnya Perhatikan cerita berikutnya Sinta sedang mengikuti pelajaran seni rupa Sinta lupa tidak membawa pensil Nurina mengetahui kejadian tersebut Nurina pun meninjamkan salah satu pensil kepada Sinta Akan tetapi Sinta tidak sengaja menghilangkan pensil tersebut Saat menyadarinya Sinta segera meminta maaf kepada Nurina Sebagai orang yang meneladani perilaku Nabi Muhammad Nurina sebaiknya A. Meminta Sinta meminta maaf kepadanya Di depan teman-teman lain B. Memaafkan Sinta dan memintanya mengganti pensil baru C. Memaafkan Sinta dan mencari pensil itu bersama-sama Atau D. Membiarkan dan memberikan pensil tersebut untuk Sinta Jawabannya paling tepat Perilaku meneladani Nabi adalah B. Memaafkan Sinta dan mencari pensil itu bersama-sama Nabi Muhammad memiliki sifat dan perilaku kemaaf B. Bagi anak yang meneladani perilaku Nabi Nurina sebaiknya memaafkan Sinta Nurina dapat mengajak Sinta mencari pensil itu bersama-sama Jika tidak ditemukan Tidak hanya meneklaskan pensil tersebut Soal terakhir Perhatikan ilustrasi berikut ini Fadil dan Turuk berangkat sekolah bersama dengan mengendarai sepeda Saat ditanya perjalanan berangkat sepeda mereka bocor Fadil dan Turuk pun terlambat datang ke sekolah Fadil dan Turuk langsung menuju kelas Teman-teman mereka sudah memulai pelajaran Bahasan guru kelas mereka bertanya alasan keterlambatan Perlaku yang sebaiknya ditunjukkan Fadil dan Turuk Sebagai peneladanan perilaku Nabi Muhammad yaitu A. Meminta maaf kepada teman-teman karena keterlambat B. Mengatakan alasan keterlambatan kepada Pak Hasan sesuai kenyataan C. Mengajak Pak Hasan berbicara di luar kelas Agar tidak mengganggu pelajaran Atau D. Meminta Pak Hasan untuk tidak banyak bertanya Karena mereka sudah terlambat Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengatakan alasan keterlambatan kepada Pak Hasan sesuai kenyataan Alhamdulillah selesai pembahasan kita di pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!